Assalamualaikum, halo sobat berkebun Kali ini aku mau panen sayuran lagi Yang aku tanam di belakang rumah Pertama-tama aku mau panen buncis Yang usianya sudah lama banget dan sudah panen berkali-kali Tapi buahnya masih banyak banget dan masih terus berbunga Walaupun ukuran buahnya sudah agak kecil-kecil juga mulai berkurang Ini baru pertama kali aku menanam buncis Dan aku juga menanamnya langsung di tanah begitu aja Ternyata tumbuh dan ada buahnya Padahal buncis ini merambat di kandang bebek Karena awalnya aku masih coba-coba menanam Kalau begini jadinya bakalan serius nanam buncis lagi Biar bisa panen terus ke depannya Oh iya, aku juga mau panen kacang panjang Yang juga ditanam di pagar kandang bebek Dan ditanam langsung di tanah Buahnya juga lebat sampai ke tanah Karena tunas di bawah juga ikut berbuah Kacang panjang ini sudah sering aku panen Entah berapa kali Mungkin setiap hari dan masih bisa panen sampai sekarang Aku juga mau panen buah oyong Yang juga merambat di atas kandang bebek Usia tanaman oyong ini juga sudah lama Tapi masih terus berbuah lebat Sampai sekarang Kelihatan kan batangnya sudah tua Dan daunnya sudah banyak yang menguning Langsung saja aku mau petik Lanjut ke kebun belakang Ini ada tanaman kemangi Walaupun cuma dua batang Tapi daunnya rimbun dan seger banget Tanaman kemangi ini semakin sering dipetik Semakin bertunas baru Jadi tidak cepat berbunga Walaupun lebih dari 4 bulan umurnya Kalau mau lalapan Tinggal petik-petik aja di belakang rumah Untuk pupuknya Aku cuma pakai kohe kambing Yang sudah dipermentasi Tanpa menggunakan pupuk kimia Sayuran yang kita tanam Jadi lebih subur Dan lebih sehat untuk dikonsumsi Ini sudah cukup untuk Stok sayuran hari ini Dan ini dia hasilnya Gimana mau mencoba menanam Berkebun itu tidak sesulit Yang dibayangkan Yang penting kita ada kemauan Untuk merawat tanaman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini